Dikenalkan kepada pengemudi tersebut. Dikenalkan kepada pengemudi tersebut. Dikenalkan kepada pengemudi tersebut. Apakah GPS ini masuk ke dalam salah satu program yang memang digadang-gadang oleh Kepolisian Republik Indonesia? Karena kan GPS juga sangat penting begitu untuk para milenial. Dikenalkan kepada pengembangan teknologi. Betul. Halo? Ya. Ya. Ya, kaitannya dengan Millennial Safety Festival ya. Millennial Safety Road, iya Pak. Ya, ini kan apa namanya masih korelasi dengan masalah tingkat fatalitas korban kecelakaan. Jadi hakikat daripada kegiatan ini semua adalah untuk menuju bagaimana terpeliharanya keamanan keselamatan. Nah gitu, keamanan keselamatan. Oleh karenanya, apa namanya, ketika kita mengendarai, ya kita mengendarai tentunya ya itu tadi, harus tetap konsentrasi. Ya kan, karena banyak fakta, kecelakaan lalu lintas itu, ya diawali dengan suatu telanggaran yang sifatnya suatu kelalean. Oke. Nah, Pak Herman, tapi yang juga ingin kita tahu adalah terkait dengan kebijakan ini, misalnya membuat semua pengendara itu jauh lebih konsentrasi, kemudian meminimalisir adanya gangguan-gangguan. Salah satunya mungkin lewat aplikasi navigasi. Nah, tapi kalau misalnya ini akan seperti apa sih polisi melihat di jalanan seperti itu? Karena penindakannya seperti apa, Pak? Kalau berbicara masalah penindakan, berarti kan aspek hukumnya ya. Aspek hukum sudah jelas. Ya, aspek hukum sudah jelas terkait dengan menggunakan GPS ketika mengendarai, berarti tetap berorientasi kepada 106 adalah formalnya, terus materialnya di 283 ya, di 283. Jadi? Terus kemudian untuk pola penindakannya, kami punya tim mobile, petrol, ya, maupun apa namanya, penjagaan dan pengaturan, itu juga semuanya, apa namanya, berorientasi kepada nantinya melakukan suatu law enforcement ya. Oke. Jadi akan ada penilangan misalnya dilihat saat ada pengemudi yang tengah melihat handphone seperti itu, misalnya kayak begitu, Pak? Ya, harus. Karena ini kan amanah undang-undang, sudah jelas. Keputusan MK sudah jelas, kemudian sebelum itu juga memang amanah undang-undang ini sudah ada, kemudian dikorelasikan dengan perkembangan, gitu. Masih ada, apa namanya, korelasi dan mempunyai suatu kekuatan, pasal itu untuk digunakan law enforcement terhadap pelanggaran itu. Oke, Pak Wiwit, kalau biar para pengemudi online ini tidak kemudian menjadi, apa ya, ditilang oleh polisi seperti itu, akhirnya apa ya, dengan adanya aturan seperti ini, larangan menggunakan telepon, termasuk juga ada aplikasi navigasi di dalamnya? Iya. Kepanyakan kami di sini dari rekan-rekan roda empat, kan, atau maupun roda dua sekalipun, itu handphone itu digunakan, menggunakan holder, ya. Mereka ditempel di kaca atau di dashboard kendaraan. Jadi jarang sekali rekan-rekan pengemudi itu pengemudi dengan satu tangan, dengan mempunyai HP, gitu loh. Nah, kalau itu melanggar nggak, Pak Herman? Kita tanya, Pak Herman. Kenapa? Kalau misalnya handphonenya ditaruh di holder seperti itu. Kalau misalnya ada sesuatu di depan, suka mengganggu nggak ya? Kalau ditanya mengganggu atau tidak, tanya lagi ke Pak Wiwit. Mengganggu nggak, Pak? Kira-kira kalau misalnya kendaraan roda dua, ada sesuatu di depan dengan kondisi melihat GPS di depan holdernya itu. Ya, kita kan melihat GPS dalam handphone itu kan tidak seperti menonton televisi. Yang kita lihat selama mungkin lima atau sepuluh menit, kan, hanya sepintas untuk mengetahui kapan kita belok, berapa meter lagi kita belok. Bahkan kalau nggak salah, kemarin Bapak Kadifu Mas Mabes Polri pun mengatakan bahwasannya penggunaan GPS tidak dilarang selagi tidak membahayakan pengemudi tersebut. Oke, nah itu poinnya. Betulkah itu, Pak Herman? Nggak, artinya kita berbicara bukan hanya disiplin ilmu hukum ya. Kita berbicara masalah psikologi misalnya gitu. Itu dampak, apa namanya, psikologi ini mesti ada. Ketika orang sekarang sedang mengendarai di mana, ketika mengendarai itu tugas pokoknya adalah konsen. Bagaimana kita melihat ke depan, bagaimana kita melihat ke kiri dan ke kanan ketika kita akan mendahului. Ya kan, itu tugas pokoknya. Nanti kalau misalnya diganggu oleh, dia berubah kepada suatu, apa namanya, tindakan-tindakan, ya kan, yang melakukan kegiatan lain, secara psikologi dia akan, ini, akan mempengaruhi kepada cuanya, tidak konsen. Nah, Pak Wiwit, tapi kalau soal bicara nggak konsen, jangan-jangan misalnya kita tidak pakai GPS nih, tapi cari-cari alamat, terus kemudian kita sibuk noleh kanan-kiri, karena kita tidak punya acuan ataupun patokan, ini juga malah lebih bisa mengganggu konsentrasi. Jadi saya sampaikan bahwasannya, apa bedanya kita melihat GPS yang ada di ponsel, dengan kita melihat spion saat kita mau belok, kan gitu. Kita mau belok, kan pasti melihat spion, oh aman, baru belok kanan atau belok kiri. Demikian juga saat melihat GPS pada ponsel, kita paling melihat, oh, 300 meter lagi, kita akan belok kanan. Jadi saya rasa gangguan tersebut tidak terlalu besar, ya. Tidak terlalu besar. Tapi aturannya sudah ada, jadi apa yang akan dilakukan oleh para pengembu di online ini? Ya, kami sebagai asosiasi memberikan edukasi kepada rekan-rekan untuk tetap menjaga keselamatan, terutama ya, menjaga keselamatan saat berkendara. Tapi bagaimana dengan penggunaan GPS yang sudah dilarang, walaupun menjaga keselamatan? Tetap harus pakai GPS, kan, pastinya? Ya, dan justru kan Pak Dirantas menyampaikan bahwa penggunaan GPS akan ditindak. Namun kemarin juga Bapak Kadir Fumas Bapak Sporri mengatakan, boleh menggunakan GPS selagi tidak mengganggu berkendara. Nah, Pak Herman ini jadi gimana nih? Apa patokannya, apa ukurannya, sehingga apakah memang penggunaan GPS di jalan ini? Membingungkan pengamudi juga, Pak? Enggak, kalau saya sih tetap berorientasi kepada putusan mahkamah tadi, ya kan? Tadi Pak Mir juga sudah menyampaikan kita harus taat terhadap itu. Kalau kita sekarang berpendapatnya kesana kemari-kesana kemari, memang sih ya sah-sah saja gitu. Iya kan? Kalau namanya sekarang mengendarai, apalagi sepeda roda dua, itu tetap kalau ditinyal dari aspek psychology, itu akan mempengaruhi konsentrasi gitu. Makanya nanti tetap akan dilakukan low investment terkait dengan fakta seperti itu gitu. Oke, jadi mau pakai aplikasi navigasi, mau pakai GPS atau tidak, yang penting satu kuncinya, harus selalu konsentrasi. Konsentrasi itu yang penting, karena sebenarnya yang mengganggu konsentrasi itu tidak hanya GPS. Tidak hanya GPS sebenarnya. Ngobrol saja di mobil juga atau di motor juga bisa mengganggu konsentrasi ya. Oke. Pak Herman, jadi apa solusinya? Karena ketika misalnya ini dihadapkan, ada dua sisi di sini. Ada kepentingan para driver online yang memang dibutuhkan. Mungkin pengemudi biasa seperti kita. Atau pengemudi biasa seperti kita yang memang membutuhkan teknologi, karena kita tidak bisa menolak digitalisasi begitu. Dan ada faktor safety juga yang memang harus dijaga dan memang polisi berhak untuk mengingatkan. Nah ini bagaimana? Apa solusi yang harus dihadapi ke depan? Ya itu pertama kalau kita berbicara keselamatan ya itu tadi sudah kita bahas ya secara gamblang tadi ya sama-sama kita. Ya mungkin karena ini suatu fakta ya mungkin ya ini sependapat kalau misalnya ketika kita akan melakukan kegiatan kaitannya dengan fungsi GPS tadi, minggir dulu lah. Itu mungkin lebih safety ya. Oke. Baik, oke. Pak Herman terima kasih untuk informasi dan juga bincangnya siang ini di Lunch Talk. Selamat-selamat ya. Selamat siang. Kita ke Pak Wiwit, terakhir mungkin Pak Wiwit, apa yang memang diharapkan oleh para teman-teman driver online, karena ini kondisinya memang masyarakat butuh driver online, sementara driver online juga butuh apps dan juga GPS untuk membantu pekerjaan mereka. Kami berharap dari rekan-rekan driver online, produk roda 2, produk roda 4, bahwasannya petugas kepolisian di lapangan lebih selektif lah dalam menindak rekan-rekan. Karena sebetulnya kalau mengacu pada pasal 283, melakukan kegiatan lain yang dapat mengganggu konsentrasi. Mungkin lebih jelas. Anda melihat bahwa pasal itu bias begitu? Bias, betul. Karena sebetulnya yang mungkin dituju adalah memainkan HP, atau mungkin kemarin juga disebutkan larangan merokok saat berkendara. Jangan-jangan mendengarkan musik juga bisa menganggap konsentrasi. Mendengarkan musik, juga kemarin sempat diributkan seperti itu, namun itu kan sempat dipatahkan. Jadi jangan sampai aturan ini disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di lapangan untuk menindak para pengemudi, baik itu masyarakat umum maupun aktivitas driver online, roda 2 maupun roda 4. Oke, mari kita nanti tentunya tidak berharap hal itu terjadi ya. Mudah-mudahan semua bisa, regulasi ini bisa sesuai dengan tujuannya bahwa untuk mengurangi angka kecelakaan dan membuat semua berkendara dengan selamat. Amin ya. Oke, Pak Wiwi, terima kasih untuk hadir di sini. Pemirsa, kami akan lanjutkan lagi lunch talk, sesaat lagi tetaplah bersama kami.